Kisah yang berhubungan dengan kesolehan orang yang patuh kepada Allah dan kelimatan hidup dia Kisah seorang anak muda di Mekah Dari sekian ribu kisah, mungkin mungkin jutaan kisah orang soleh diantaranya kisah anak muda ini Yang sempat membuat hati saya merasa menembaki imanan Orang ini keluar dari masjid, habis sholat duhur di masjid Haram Mekah Kemudian dia menemukan sebuah kantong Kantong ini berwarna biru, bludru Biru yang terang, yang bagus Kemudian dia buka kantong tersebut Dan dia temukan di dalamnya ada permata zambrut Termasuk permata yang mahal Di dunia ini pun sampai sekarang di masa kita juga dikenal dengan permata yang mahal Di dalam Islam Bapak Ibu sekalian kita kalau menemukan benda yang jatuh Namanya lukata dalam bahasa Arabnya Hukum syari'nya kita dianjurkan tidak menyentuhnya Hukum syari'nya Bapak Ibu temukan HP, temukan duit, temukan dompet, tidak usah diganggu Biarin di tempatnya Hukum syari'nya begitu Karena bisa saja pada saat kita ambil Mungkin orangnya datang 5 menit kemudian Tapi kalau Bapak Ibu memang mau mengambilnya dan mau mengiklat Kalau mau mengambilnya syaratnya harus Dia mengiklankan selama setahun Kalau sudah setahun diiklankan tidak ada yang punya bisa jadi haknya dia Hukum begitu hukum lukata Tapi anak muda ini melihat Di depan mesjid haram Ada kantong terjatuh Diambil sama dia Lalu dia naik ke atas sebuah batu Dia iklankan Dia mengatakan Wahai penduduk Mekah Dengarlah Saya menemukan kantong ini Dan Siapa yang merasa memilikinya silahkan datang ke saya Lalu diangkat sama dia tinggi-tinggi Rupanya tidak ada yang mengaku Dia teriak yang kedua kali Dia teriak yang ketiga kali Dia teriak yang kesepuluh kali Terus saja dia teriak Wahai muslimin Penduduk Mekah Adakah yang kehilangan kantong Ini saya temukan Tidak ada yang nyawal Akhirnya dia bilang Karena disitu juga ada banyak pedagang-pedagang Maka dia bilang Wahai penduduk Mekah Kalau seandainya Ada yang merasa barang ini milik dia Kalian sudah tahu rumah saya Betulnya orang-orang Mekah tahu rumah dia Karena dia penduduk Mekah Maka tunjukkan rumah saya Dengan hikmah Allah Baru saja anak muda ini pulang ke rumahnya Ada satu orang tua Lewat disitu Sudah berjenggot putih Naik ke batu yang sama Cukup tinggi Lalu dia teriak Wahai penduduk Mekah Apakah ada diantara kalian yang melihat Kantong saya yang hijat Sekali dia bicara Orang masih belum terlalu dengar Karena waktu itu tidak ada pengarah suara Kayak kita sekarang Dua kali Tiga kali Ada satu pengusaha disitu Ada pedagang yang datang Mengatakan Wahai kakek tua Tadi sebelum anda naik ke atas batu ini Ada orang yang Anak muda yang menemukan kantong Mungkin itu yang anda cari Rumahnya disana Ditunjukin Ringkat cerita kakek ini pun pergi ke sana Dan kakek ini waktu mengiklankan Siapa yang menemukan kantong saya Saya akan kasih sekian dinar Kalau tidak salah Itu 50 Atau sekian banyak dinar Jumlahnya cukup besar Maka pada saat itu Bapak ibu sekalian Dia pun datang Si kakek ini datang ke rumah Si anak muda tadi Setelah salam Dia datang ke sana Kemudian dia Menawarkan Apa namanya Menyanyakan Apakah memang kau temukan kantong Dia bilang iya Baik Kemudian anak muda ini Mulai menanyakan Apa ciri-cirinya Disebutkanlah cirinya semua Seperti ini Seperti ini Dan ini juga sifat orang muslim Orang mu'min Dia tidak Dia tidak boleh juga Begitu orang mengaku Main kasih saja Perlu ditanya Sama dia dipastikan Supaya jangan ada kesalahpahaman Setelah dia pastikan Semua yang betul punya kakek ini Maka dia pun memberikan Dia pun memberikan kepada Anak kakek tadi Si kakek ini juga mengeluarkan Uangnya tadi yang dia mau kasih Karena dia sudah janji mau kasih Anak muda ini tolak Enggak Saya tidak mau Saya tidak pernah mengembalikan Dengan niat dibayar Lalu orang itu Orang itu mengatakan Tapi saya sudah niat Dia bilang Enggak bisa Saya tidak mau Terus saja si kakek tua ini Mendesak Anak muda untuk terima balasan Dia bilang Dia tidak mau Sampai akhirnya Si kakek tua ini Sudah putus asa Dia tidak bisa berikan Dia pulang Lingkis cerita Bapak ibu sekalian Tiga bulan setelah itu Setelah begini ini Si anak muda ini Merasa kehilangan Atau kekurangan Kekurangan Dari sisi pendapatan Maka dia Dalam hatinya Tersirat Dia mau Keluar dari Mekah Cari pekerjaan Di luar Mekah Karena Mekah Waktu itu belum Zaman seperti kita sekarang Dia bilang Saya mau cari rezeki Mau cari modal Nanti saya kembali lagi Ke Mekah Dia menuju ke Jeddah Ya Yang sampai memang Dari zaman dulu Sudah Pelabuhan di sana Dia naik kapal Dan dengan niat Mau pergi ke satu negeri Di Afrika sana Cari kerja Di tengah lautan Subhanallah Kapalnya dihantam oleh ombak Hancurlah kapal itu Hancurlah kapal itu Waktu kapal itu Hancur Bapak ibu sekalian Anak muda ini Berhasil selamat Dengan hikmah Allah Dia berpegang Pada sisa potongan Kapal itu Kayunya Dia bertanda Tapi dia pinsan Dia sadar Waktu sudah ada Di tepi lautan Waktu dia tiba Di tepi lautan Dia kaget Ini sudah menjelang subuh Waktu itu Malam menjelang subuh Dia kaget Dia bangun Dia coba lihat Pesisir pantai tersebut Dia lihat Bangunan terdekat Ada satu masjid Tapi tua Masjid ini sudah tua Penuh dengan lawak-lawak Sudah kayak Masjid tidak diurus Dia lihat Sarang laba-laba Baiklah Yang jelas Karena sudah tidak dirawat Maka Kelihatannya Sudah kumu Dia pun melihat Waktu subuh Sudah tiba Dalam kondisi Bajunya basah Dia baru Salah dari pinsannya Dia bersihin Masjid itu Semampunya Lalu dia azan Di masjid itu Waktu dia azan Rupanya Masyarakat sekitar Situ Dengar Dengar itu Kalau ada azan Maka mereka pada datang Solatlah bersama Anak muda ini Azan Solat sunnah Kemudian Iqamah Disuruhlah anak muda ini Jadi imam Ditunjuk oleh orang situ Tujuan imam Dia jadi imam Dia solat Begitu salam Lalu kemudian Orang-orang yang bilang Anda ini dari mana Kamu ini dari mana Dicerita sama dia Saya dari Mekah Saya naik kapal Kemudian Kapal kami tenggelam Saya tenggelam Saya tiba disini Pinggir pantai Saya ada masjid Udah gak dirawat Saya bersihkan Sudah waktu subuh Saya azan Kata mereka Kebetulan Kami butuh imam Bisa gak jadi imam disini Sekalian mengurus Masjid ini Nanti kami kasih gaji Baiklah Tinggallah Anak muda tersebut Tiga bulan Jadi sekarang Sudah enam bulan Peninggalkan Enam bulan Dari kasus Ketemu sama si kakek tadi Kakek itu Tinggalkan rumahnya Tadi di Mekah Tiga bulan Kemudian Dia baru keluar dari Mekah Setelah itu Tiba di pulau ini Tiga bulan lagi Dia tinggal jadi imam Setelah tiga bulan Rupanya Karena dia Dia anak muda Yang hafal Quran Dia juga punya ilmu Ushar Ilmu agama Yang bisa diajarkan Maka masyarakat Sempat suka dengan dia Lalu dimintalah dia Untuk menikah Dengan salah satu Anak gadis Di pulau itu Apakah kami mau kau nikah Dengan anak gadis ini Bersedia Dia bilang Baiklah Dia mau menikah Karena memang Dia masih bujang Belum menikah Kemudian pada saat itu Bapak ibu sekalian Didatangkanlah Wanita Seorang anak gadis Pakai cadar Tapi Di bagian lehernya Wanita itu Ada kalung Dan kalung itu Diikat Ada permatanya Permatanya itu Batu zamrut Warna biru Maka si anak muda ini Waktu perempuan Tadi datang Di depannya Buka cadarnya Matanya Tertuju Ke batu itu Orang-orang Di sekitar itu Bilang Hai anak muda Kau zalimi Perempuan ini Kami datangkan Untuk kau lihat Wajahnya Sunnah Nabi Sosram Kalau mau menikah Melihat wajah Wanita Dan telapak tangannya Tapi kenapa Kau lihat Perhiasannya Gitu Kata anak muda ini Saya punya kisah Dengan perhiasan ini Batu ini Saya sangat yakin Batu ini Yang saya temukan Enam bulan lalu Di Mekah Dan kisahnya Saya temukan Saya iklankan Terus datang Seorang kakek tua Yang mengaku Begitu dia bilang Kakek tua Tiba-tiba Ya Orang-orang di masyid itu Mengatakan Allahu Akbar Bertanggir semua Kata anak muda ini Kenapa kalian bertakbir Kata mereka Apa kau tahu Siapa kakek tua Yang kau temukan itu Dan kisah yang kau Sampaikan Tentang batu permata Betul permatanya Ini dia Kata anak muda ini Tidak Saya tidak tahu Kata mereka Itu adalah Ayahnya Anak perempuan ini Ayahnya Anak perempuan ini Semenjak dia Pulang ke pulau ini Tiga bulan lalu Enam bulan lalu Dia pulang ke pulau ini Dia bilang Dia selalu cerita Tentang kamu Dan dia Meninggal Sekitar Tiga bulan Beberapa hari Setelah dia pulang Dan itulah sebabnya Kenapa masjid ini Tidak diurus Karena dia dulu Imam disini Tidak ada yang bisa ganti Dan dia Sebelum meninggal Berdoa Dan kami dengar Dia berkata Ya Allah Jadikanlah anak muda Di Mekah Itu jodoh anak saya Itu kisah nyata Kata anak muda ini Subhanallah Saya menikah Dengan istri saya ini Maka permata itu Yang tadinya Dia kembalikan Karena Allah Tidak mutri Sampai jumpa